Intro Oke teman-teman semua Saya adalah salah satu ya bukan satu-satunya Penggagas Rekon Kepanjangannya adalah Relawan Covid Nasional Dan hari ini teman-teman semua Saya akan mengajak teman-teman belajar dari Rekon Bukan belajar dari saya tapi dari Rekon Tentang Relawan dan Inovasi Kepemudaan Oke teman-teman semua yang hari ini akan saya sampaikan adalah Sebuah kumpulan-kumpulan informasi yang saya dapatkan di banyak kanal Dan tentunya dari pengalaman saya dan harapannya ini bisa lebih praktikal Dan bisa teman-teman pakai untuk apapun Dalam konteks inovasi dan kepemudaan Karena hari ini kita ingin banyak belajar dari Rekon Bukan dari saya tapi saya adalah salah satu korban Rekon Oh bukan korban ya salah satu yang menjalankan Rekon Dan kalau teman-teman tahu Sebenarnya kita ini sekarang ada dalam keadaan wabah Karena saya juga mau bilang bahwa saya adalah mahasiswa Tingkat profesi atau lagi klinik Saya koas di Purwokerto rumah sakit Margono Soekarjo Saya adalah koas yang lagi dipulangkan karena COVID Dipulangin karena COVID dan ini tadi pagi saya ambil dari statusnya WHO Bahwa di Indonesia ini kalau masalah data ya Angkanya sekian-sekian itu tergantung dari cut off waktunya Dan terakhir saya kutip Indonesia sendiri ada 470 ribu sekian kasus terkonfirmasi Dan kematian sampai 15 ribu Dan kalau teman-teman lihat yang ingin saya tampilkan adalah Ini cara menghitung kasus di summary dengan warna Dan ini adalah belahan dunia Dan kalau teman-teman lihat Ternyata bukan hanya Indonesia Yang mau saya sampaikan adalah Bukan hanya Indonesia yang ada dalam keadaan wabah Atau sekarang harus pakai masker Kalau ketemu harus di ruang terbuka Kalau sekarang sekolahnya juga terganggu Sekarang mungkin keadaannya jadi memburuk dari aspek ekonomi dan lain sebagainya Bukan hanya Indonesia Semua negara yang ada di dunia hampir semua Itu mengalami hal yang sama Dan ada satu kabar baik dari wabah COVID-19 Di masa ini BTW ini saya boleh buka masker ya Karena kita sudah dalam keadaan yang proper untuk protokol kesehatan Ada kabar baik dari wabah COVID-19 kali ini Teman-teman semua bahwa Kita gak tahu apa-apa Tentang COVID-19 Kenapa itu menjadi kabar baik Teman-teman semua Kalau teman-teman bisa melihat ini secara optimis Gitu ya Kalau gak ada yang tahu COVID-19 ini kayak apa Dan bagaimana Berarti kita ada dalam posisi start yang sama Ada yang pernah bilang gitu ya Orang tua itu kan lebih banyak pengalaman Lebih banyak tahu gitu ya Dibanding anak muda Sementara anak muda Gak punya pengalaman Tapi dia punya banyak kesempatan gitu ya Nah dalam keadaan COVID ini Semua gak punya pengalaman Mau muda mau tua Tapi anak muda itu punya kesempatan Dan Ada satu hal menarik dari kepemudaan yang menurut saya penting Anak muda itu punya cara sendiri buat dia bisa mencapai tujuannya Anak muda itu identik dengan shortcut Iya gak sih Sering banget Dan emang anak muda itu selalu cari shortcut Gimana caranya lulus cepat Gimana caranya nyampe tujuan cepat Iya kan Dan itu yang harus Lu tanamin Lu gak punya banyak pengalaman Tapi lu punya banyak kesempatan Dan lu memang suka dengan Banyak singkatan-singkatan Banyak shortcut gitu ya Dan emang itu yang harus lu lakuin Dan untungnya Dalam keadaan konteks Wabah COVID ini Kita sama-sama gak punya pengalaman Jadi sebetulnya Anak muda itu satu langkah ke depan Dibanding orang tua Dalam penanganan COVID-19 Harusnya Karena ya Dan satu hal lagi yang penting Karena sebetulnya kita gak tahu apa-apa Gitu ya Saya, kamu, mereka, kami, kita Gak tahu apa-apa tentang COVID ini Beberapa orang itu Jadi terjebak sama Suatu hal yang sebetulnya belum tentu pasti Ya kita tahu ya Maksudnya kita bicara Bulan Maret Ingat banget dulu ya Dulu WHO bilang Masker Buat yang sakit doang Ingat ya dulu ya Tiba-tiba semua harus pakai masker Terus dulu COVID penularannya lewat Droplet Cairan tubuh Ya kalau bahasa Awam ya Seperti Air liur Ya Lalu ternyata sekarang Di update Oh ternyata dalam ruang tertutup Airborne itu Atau lewat udara itu bisa terjadi Dalam jangkauan tertentu Berubah Dan yaudah Dan masalahnya Beberapa orang itu Terlalu sibuk Untuk saling bener-beneran Saling pinter-pinteran Padahal sebenarnya Kita belum tahu banyak Tentang COVID ini Orang ribut Urusan Konspirasi Ada chip Di Vaksin COVID COVID-19 Adalah Konspirasi Itu adalah setting agenda dunia Untuk mereset Dunia Kayak komputer gitu ya Tapi Ya itu gitu Padahal Udah kayak pinter-pinteran lah Udah beyond Oh ada ini Tahun ini segini segini Padahal sebenarnya Sejarah sudah membuktikan Pandemi itu ada Dan gak bisa dibuat-buat gitu Dan dalam pandemi Satu hal penanganan yang Saya baca buku Mas Ari Satu hal penting yang saya baca Adalah Lu gak boleh pinter-pinteran Gitu loh Karena pandemi ini Bukan hanya tentang Siapa yang paling pinter Gitu Kalau lu tahu Belajarlah Sekarang di era COVID ini gitu ya Kalau lu pinter sendiri Yang lain gak pinter Lu gak bakal Aman gitu Kalau lu sehat Yang lain gak sehat Lu juga akan bisa terancam Tidak sehat Iya kan Jadi memang COVID ini Mendudukan kita dalam keadaan Yang sebenarnya Status lu sama gitu Kalau lu gak pinter orang lain Kalau lu gak pinter orang lain Lu bisa kayak dia Lu bisa lebih buruk dari dia Atau lu bisa sama ruginya dengan dia Dan apa yang waktu itu saya lakukan Waktu itu saya Waktu bulan Maret Jadi Waktu bulan Maret Kebetulan saya salah satu Adalah koordinator nasional Di bidang kajian dan strategi Di salah satu organisasi Mahasiswa kedokteran Indonesia ISMKI namanya Ikatan Senat Mahasiswa kedokteran Indonesia Waktu bulan Maret Waktu pertama kali COVID Saya dipulangin dari rumah sakit Di lockdown Di lockdown lagi Di karantina di Kosan Saya di Purwokerto Dua minggu Waktu itu keluar isu Bahwa akan diterjunkan Mahasiswa kedokteran Kelapangan Dalam keadaan Waktu itu krisis APD Akhirnya waktu itu Karena saya Emang kerjaannya disitu Gitu ya Saya bersurat Waktu itu Kedua Ke Kemenkes Ke Kemen Dikut Sama ke Presiden Kita bikin surat terbuka Kita menolak Penerjunan mahasiswa kedokteran Karena tidak sesuai dengan kompetensi Waktu itu gitu ya Karena diturjunnya ke rumah sakit Dan waktu itu ditanggapi Oleh Kemendikbud Dan kita melakukan audiensi Dan dari situlah Lahir Yang namanya Rekon Dengan kesepakatan bahwa Kami mahasiswa Siap membantu Tapi sesuai dengan kompetensi Dan kapasitas kami Yaitu dalam fungsi-fungsi pencerdasan Akhirnya lahirlah Rekon Dan Rekon ini Kalau saya boleh klaim Lahirnya barengan Sama relawan Koordinat tim Koordinator relawan Yang di bawah Pak Andrea Hadian Jadi bareng tuh Dulu paralel dudukin Ada relawan umum Dan relawan mahasiswa Dan relawan mahasiswa ini Programnya di bawah Kemendikbud Yang namanya adalah Rekon Di awal kita mengelola Kurang lebih 15.000 sekian Mahasiswa Banyak banget Bingung gitu Ini gimana ya WA berapa grup itu kan Kalau dibikin WA 15.000 bagi 256 60 Bayangin 60 grup WA Belum tambah grup keluarga Grup komunitas Grup Julitin teman Ya kan Enak muda kan suka gitu ya Benci mau orang bikin grup Oke Jadi bayangin Waktu itu kita bikin ini Dan kita pakai Namanya telegram Dan banyak Yang kita coba-coba Banyak yang kita coba-coba Kita bikin Info hoax Gitu ya dulu Kalau teman-teman ingat Aneh-aneh dulu Karena kita masih Sama-sama belajar ya Dan orang Pasti coba-coba Dulu Apa namanya Pakai masker Karena dulu Ketersediaan masker tipis Jadi Dia pakai masker yang Triply Yang masker bedah Dan Sehari gak dibuang Bahkan kan kalau sekarang Tiga per tiga jam ya Tiga jam, empat jam Itu dikasih Ansetizer Buat dipakai lagi besoknya Itu kan dulu kayak gitu Kita jelasin Kita bantu pencerdasan Lewat kanal Kemendikbud Kita juga beberapa kali Dan ini Saya selalu bicara kita ya Bukan saya Karena memang Tim Gitu Dan kita beberapa kali Buat inovasi Kita bergerak di Pico Bar Ini ada Kisah relawan Rekon Pico Bar Ini dapat Namanya Ricky Lalu juga ada Teman-teman yang bergerak Di bidang Call center Bidang pencerdasan Banyak deh Dan kami kemarin Bikin program Kuliah kerja nyata Yang di acknowledge Buku pedoman Atau buku praktik Pembelajaran KKN Oleh tiga menteri Kemendikbud Kemendagri Dan Kepala BNPB Dua menteri Dan satu kepala lembaga Dan ini saya dulu Sebelum banyak terlibat Dalam kerelawanan Masih agak gondrong gitu ya Jadi Belum banyak gaya Masih di rumah Diajak Ngisi materi Di undang Di wawancara Di hari pendidikan nasional Kemendikbud Oke Ada satu nilai Yang mau saya sampaikan Sama teman Prinsip dasar Dari apa yang saya Jalankan Selama Maret Berapa ya Maret sampai sekarang Berapa bulan Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Sembilan ya Ada satu prinsip Yang saya pakai Selama sembilan bulan ini Melakukan inovasi Inovasi Dan kerelawan Dari aspek kerelawan Dan kepemudaan tentunya Adalah fill the gap Ini yang penting Fill the gap Apapun Cari masalah Gimana cari masalah Cari gapnya dimana Waktu saya dulu Pertama kali buka rekon Isu dasarnya adalah Saya melihat Ini orang semua Salah-salahan Ini orang semua Pinter-pinteran Ada yang bilang ODP-PDP itu Penamaan yang gak benar Bahkan sampai aspek nama gitu ya Harusnya gak ODP-PDP Ini swipe harusnya begini Dulu belum ada repites Iya kan Ini rumah sakit Harusnya begini Rumah sakit Enggak terima pasien Begini Pokoknya saling menyalahkan Waktu itu Waktu itu saya berpikir Harus ada sebuah wadah Dimana orang bisa terlibat Tanpa saling menyalahkan Akhirnya saya Dan teman-teman semua Itu bikin yang namanya rekon gitu Di antara banyak gap-gap yang ada Tentunya banyak gap yang ada Tapi kita memilih Satu gap yang penting Yaitu rekon Dan dalam perjalanannya Karena banyak konek-konekin Kementerian lembaga juga gitu Kita bikin kuliah kerja nyata Itu kita mengerjasamakan BNPB Kemendikbud Dan Kemendagri Jembatan Iya kan Kita Minta aspek Kebencanaannya BNPB Kita minta aspek pendidikan Dan perguruan tingginya Kemendikbud Dan kita minta penguatan Daerahnya dari Kemendagri Kepikiran gak? Enggak Sambil jalan aja Tiba-tiba kepikiran Ini kayak bisa deh dikawin-kawinin Dan Kabar baiknya Mahasiswa ataupun pemuda Itu Sangat mudah masuk kemana-mana Karena dia masih suci Tidak punya banyak kepentingan Ya Dan Syukurnya jadi Diterima dimana-mana Terutama Lu kalau bawa nama kerelawanan Itu enak banget Lu bisa kemana aja Kalau bawa nama kerelawanan Dan itu yang pengen gue kasih tau Sama lu semua Kalau lu jadi relawan Dan relawan itu bukan pekerjaan Tapi itu adalah Semangat perjuangan Jadi ketika lu Bilang lu relawan Lu harus bangga Karena lu gak punya kepentingan Lu bisa masuk kemana-mana Dan lu bisa bantu apa aja Dan tentunya Lu bisa dapet banyak hal nantinya Dan Ini yang penting Apapun itu Kalau lu pengen ngelakuin sesuatu Fill the gap Cari Apa Apapun gapnya Oh kalau saya dulu melihat dulu Ini dulu awalnya Saya berjara dari kemenikbud kan Awalnya Dari kemenikbud Ini kok kayaknya Kayaknya gak ada Sense of crisis ya gitu ya Kemenikbud ya Dengan konteks ini gitu Saya pikir Oh saya harus kawinin sama BNPB Wah jadi lebih militan Terus saya pikir Ini Masanya udah ada Terus juga Saya udah punya Sense of crisis nya Value nya udah dapet nih Kebencanaan Legitimasi di daerah udah kuat Ada satu lagi yang belum Gimana caranya daerah Nerima pasukan saya ini Oh saya kawinin sama kemenikbud Karena dia yang punya daerah Gitu Jadi fill the gap Cari gapnya Dan itu adalah Prinsip dasar dari pemuda Fill the gap Dan waktu proses saya banyak Ngawin-ngawinin itu Ada salah satu Staff sus dari kemenikbud Pernah ngomong sama saya gini Dia berpesan gitu ya Basra kamu Kalau mau jadi jembatan Harus ingat Jembatan itu Diinjek-injek Wah dia bilang gitu kan Dan bener memang kadang-kadang Aduh gini amat ya Gitu ya Dan satu nilai lagi Yang pengen saya sampaikan Sama teman-teman Untuk mau bawa perubahan Itu kadang memang Kita harus mengorbankan Yang namanya Perasaan Itu penting Jadi Teman-teman Ketika nanti mencoba Suatu hal Mencari sebuah Kesenjangan Dan mendapatkan peluang Di tengah jalan Tiba-tiba Aduh kok ini Gini banget sih Gini-gini gitu Baper gitu Ingat bahwa Untuk bawa perubahan Jangan bawa perasaan Itu pesan utama saya Hari ini Dan saya akan memberikan Beberapa tips teman-teman Untuk ke depan Bisa mencoba Suatu hal Menanamkan sebuah nilai Dan menanamkan sebuah Semangat kepemudaan BTW Kepemudaan Itu kalau menurut Undang-undang Tahun Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 Gitu ya Itu Kisaran umurnya 16 sampai 30 Dan Saya punya Sebuah keyakinan Kalau kedewasaan itu Tidak diukur oleh Usia Ya Seharusnya Kepemudaan juga Tidak diukur oleh Usia Gitu Jadi Tapi ya kalau kita Karena kita negara hukum ya Ya amannya kalian semua Di bawah 30 ya Jadi Pemuda bisa Oke Ada tips Yang akan saya sampaikan Beberapa tips Agar teman-teman Kedepan secara Semangat kepemudaan Bisa melakukan Inovasi-inovasi Perubahan Pertama Lo pasti udah tau Yang namanya SWOT Tapi bukan SWOT yang mau saya ases Waktu pertama kali Saya bergerak di Rekon Saya masuk ke BNPB Dan lain sebagainya Ada satu prinsip Yang saya pegang Agar saya bisa fokus Pada pengembangan-pengembangan Apa yang bisa saya pegang Saya belajar tentang Dikotomi kendali Dikotomi kendali Itu saya baca Di buku Filosofi terasnya Henry Manampiring Kalau teman-teman mau baca Tentang Filosofi Stoatisme namanya Pemahaman Yang mengajarkan saya Tentang dikotomi kendali Yaitu Pemahaman bahwa Ada hal-hal Yang bisa kalian kendalikan Dan ada hal-hal Yang tidak bisa kalian kendalikan Dan saran saya Fokuslah pada Ada hal-hal Yang bisa kalian kendalikan Tentunya Dan Prinsip itu Saya bawa dalam Menjalankan Apa usaha-usaha saya SWOT Itu Ngajarin saya tentang Prinsip SWOT tadi Saya bawa dalam Dikotomi kendali Dan dalam memulai Suatu usaha Saya punya tips teman-teman Untuk lebih fokus Sama strength Dan opportunity Beberapa orang Dalam menjalankan SWOT Dia terlalu fokus Aduh gue punya keurangan ini Aduh ini ada tantangan ini Tapi dia lupa Dia punya strength Dan opportunity Yang harus dikembangin Lebih dulu Karena semakin hari Semakin kian usaha kalian Dengan strength Dan opportunity Kalian makin luas Pelan-pelan Weakness dan Trickness Atau tantangan Yang kalian punya Itu akan tertutupi Jadi ketika Mau mulai sesuatu Upaya Fokus dulu Sama strength Dan opportunity Ini kelihatannya mudah Tapi ketika Nanti lu memulai Suatu upaya Itu bakal kerasa Aduh Gak bisa nih Ini gini gini Gak bisa nih Susah nih orangnya Gini 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 Gak mungkin Gak mungkin sampai sana Gini gini Enggak Jangan fokus sama situ dulu Fokus apa yang lu punya Apa peluang yang lu ada Kejar itu dulu Nanti pelan-pelan Tutupin kekurangan Dan juga tantangan Lama-lama lu akan bisa Menjawab tantangan Dan kekurangan yang lu punya Tips kedua Ada tiga modal penting Untuk lu bisa mencapai Upaya-upaya Perubahan-perubahan Yang mau lu lakuin Ada namanya skill Knowledge Dan network Orang Punya skill Dan knowledge Tapi gak punya network Gak dipakai Orang Punya skill Punya network Gak punya knowledge Jadi tukang Orang punya network Punya Knowledge Tapi gak punya skill Ngomong kosong Jadi Lu harus punya Saya Waktu saya bikin record Refleksi diri saya Refleksi diri saya adalah Oke Secara knowledge Saya adalah Saya tadi bilang ya Saya adalah masuk dokteran Saya calon dokter Insya Allah doain Tahun depan selesai Dan saya Paham isu kesehatan Intinya gitu Skill saya Terutama adalah Menganalisa Masalah-masalah kesehatan Secara komprehensif Tinggal networkingnya Oh saya punya kemenikbud Oh saya punya Saya cari Oh ini strategis Oh saya ke BNPB Oh saya ke Kamendagri Oh saya ke Satgas Oh saya ke Komite penanganan covid Dan pemulaan ekonomi nasional Uh panjang banget ya Tapi intinya gitu Jadi Pahamin tiga-tiganya Lo harus punya tiga-tiganya Ketika lo melakukan Sebuah upaya-upaya tertentu Punya misi-misi tertentu Pahamin dulu Punya gak Skill lo apa Jangan sampai Saya misalnya gitu Oh saya mau viral Saya mau viral Misalnya gitu ya Tujuan saya viral Oke skill gue ada Skill gue mahasiswa Kedokteran gitu ya Terus Skill dan knowledge gue Di bidang kedokteran Networkingnya gue ke K-pop Gak nyambung Iya kan Jadi cari networking yang pas Kayak hari ini mungkin beberapa dari teman-teman adalah mahasiswa kedokteran Yang merupakan networking dari saya Gitu kan Jadi Cari networkingnya Gitu Karena itu akan membantu lo Jadi skill, knowledge, dan networking itu penting Tips kedua untuk lo membangun Sebuah upaya Dan yang ketiga Ini Bagi saya Ini salah satu prinsip yang saya pegang Bahwa Knowledge only one percent But Imagination 99% Artinya lo harus punya imajinasi Atas apa yang mau lo buat Oke tadi lo udah punya XYOT lo udah paham Lo fokus sama S sama O Oke lo punya skill ini Lo punya knowledge ini Dan networking lo Existingnya segini Tapi lo harus punya imajinasi Apa yang mau bawa lo ke depan Pemimpin Itu harus punya visi Apa yang lo lihat dalam 6 bulan ke depan Waktu saya Dan teman-teman yang lain bangun rekon Saya punya visi bahwa Saya pengen nilai kerelawanan ini Menyebar luas keluar sana Lebih banyak kerelawanan-kerelawanan lain Lahir dari sini Dan tidak perlu ada dari sini Yang penting mereka bergerak Dan membawa nilai kerelawanan Dan banyak Waktu itu saya diundang buat ngebuka Teman-teman mahasiswa kesehatan masyarakat Teman-teman mahasiswa Psikologi Jadi konselor Banyak Itu visi saya Dan sekarang kalau teman-teman lihat Sudah berapa banyak Model kerelawanan yang ada di Indonesia Selama COVID-19 ini Iya kan Bahkan banyak entitas-entitas Yang kadang kita tahu Kadang kita gak tahu Itu bawa value kerelawanan Itu visi saya Keempat Mentalitas Untuk bisa bawa modal ketiga tadi Prasyaratnya harus punya mentalitas Nih Kadang-kadang Kita tuh suka banyak alasan gitu Aduh saya mau gini Tapi harus begini Ini balik lagi ke SWOT sebenarnya Tapi ini agak motivational speaker Tapi enggak Tapi ini penting gitu Ini emang kita kadang gak sadar gitu Kadang beberapa orang Aduh saya gak bisa Saya ada kuliah Gini-gini-gini Aduh saya gak bisa Saya harus Harus push rank di Mobile Legends Misalnya gitu ya Enak jaman sekarang ya Enggak ada gitu Coba aja Lakuin Gak usah banyak alasan gitu Kalau gagal Itu urusan belakangan Tapi coba aja Mentalis Karena ketika lo gak Coba Lo gak bakal tahu Lo berhasil apa enggak Ketika lo coba Lo tahu Kalau lo berhasil Lo dapat pencapaian Kalau lo gagal Lo dapat pembelajaran Bahkan pembelajaran Itu sendiri adalah Pencapaian Jadi sebenarnya Mau lo berhasil Maupun gagal Intinya lo akan mendapatkan Pencapaian Cuma mungkin Kalau kegagalan Proses agak panjang Pembelajaran dulu Agak ada proses Kontemplasi apa ya Perenungan Perenungan diri dulu Aduh kenapa gue gagal Kenapa gue gak berhasil Kenapa dia pahit Anak muda gitu ya Kalau gagal Itu pahit banget Biasanya Nah ini yang suka Saya banyak belajar disini Dan ini saya masukkan Sebagai tips Namanya content marketing Kenapa bukan marketing aja Karena kita gak cuma jualan Tapi kita jual nilai Waktu saya jadi Bukan saya Waktu saya kemarin Waktu bangun rekon Dan teman-teman sekalian Ada satu nilai Yang mau kita jual Tadi saya bilang Nilai kerelawanan Nilai-nilai-nilai Kita fokus pada kerelawanannya Bagaimana mengimplementasikan Nilai kerelawanan Mudahnya adalah Ya Apa lo mau Gue ada Dan lo gak perlu Pusingin gue dibayar gimana Tadi jam 10 saya rapat Sama beberapa Sebut saja Kementerian dan lembaga gitu ya Dan beberapa organisasi Ini akhir tahun gitu ya Akhir tahun dalam keadaan Anggaran yang Udah gak ada Intinya gitu Harus nunggu awal tahun Saya punya sebuah konsep Percepatan yang Mau diadakan di Awal tahun depan Tapi Saya pengen Persiapannya dari Akhir tahun ini Karena masih ada 2 bulan Dan waktu itu Dan tadi pas rapat Ada satu pertanyaan Yang menurut saya Cukup Gak penting Tapi ternyata penting Gitu Ini gimana mas administrasinya Saya Karena saya adalah relawan Saya kan gak paham ya Administrasi gimana mas Absen Seperti itu kan Ini kalau rapat-rapat Gimana gini-gini Saya Rapat ini Pembiayaan dari mana Gini-gini Terus saya tanya balik Emang kalau rapat Harus dibayar Saya bilang gitu Jadi Oh iya juga ya Akhirnya yaudah Jalan Jadi ada satu nilai kerelawanan Yang Saya jual Ke semua orang Jadi orang Lu mau minta apa Ma gue Ayo Gitu Lu gak perlu bayar gue Tapi minimal Ya kali gue makan Gak dibayar gitu kan Paling gak gitu Jadi artinya Ya terserah lu Gitu Kalau orang-orang bilang ABS Asal Bapak Senang Kalau kita di kerelawanan Punya konsep ABS Asal Bantu Senang Wih keren ya Dan Satu hal yang Suka orang Terlena gitu ya Bahwa Gue harus beda Gue harus bikin Sesuatu yang beda Gitu Padahal sebenarnya Jadi unoriginal Seperti di PPT saya Itu gak masalah Gitu loh Lu gak perlu beda gitu Bahkan Akris Monica bilang ya Apa namanya Either be better Or be different Ketauan ya Gue suka Akris Monica Jadi Lu Jangan terlalu sibuk Buat bikin sesuatu yang beda Kadang Anak muda itu cukup Connecting the dots Reinforcing existing pattern Saya Waktu bikin program kerelawanan Sama teman-teman yang lain Itu semangatnya cuma gini doang Yaudah Gue tidak mau buat program baru Karena yang mau gue buat adalah Yang mau gue tanamkan adalah nilai Gue bisa masuk ke program manapun Dan gue bisa bantu apapun Dan gue bisa menjadi apapun Itu aja Gitu Jadi Jangan terlalu gengsi Ini anak muda nih Anak muda suka gengsi Anak muda itu Satu Demen shortcut Kedua Gengsi Ketiga Gampang bosan Wah inget tuh Tiga hal itu anak muda Dan yang mau saya sampaikan adalah Gak perlu buat sesuatu yang baru Gitu Kadang kita bisa memperbaiki sesuatu yang sudah ada Gak selalu reinventing new thing Katanya Tapi bisa juga Reinforcing the existing pattern Makanya kadang-kadang tadi saya bilang Prinsip nomor satunya adalah Fill 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 the gap Itu Jadi kadang-kadang Simple aja gitu Yaudah Ada supply Ada demand Iya kan Banyak ya Ada masalah A dan masalah B Dan Banyak hal lainnya Sebenarnya Masalahnya simple gitu Dan seorang pemuda Dengan semangat kerelawanan Itu bisa masuk ke semua hal Dan akhirnya bisa Bisa menyelesaikan masalah-masalah receh Yang dampaknya signifikan Banyak ya masalah-masalah Ya Ambil contoh lah pacaran Pacaran itu paling sering masalahnya apa sih Komunikasi Iya kan Masalah paling sering masalahnya komunikasi Sama Dimana-mana juga gitu Masalah komunikasi itu masalah dasar gitu Masalah manusia ke manusia Masalah kelembagaan ke kelembagaan Dan dengan lo menjadi relawan Lo rela diapain aja Lo jadi jembatan Lo bisa ngelakuin apapun yang lo mau Dan lo bisa mendapatkan Atau menanamkan nilai yang mau lo tanam ke orang lain Atau ke suatu benda Atau ke suatu tempat Ke suatu keadaan Ke suatu program Apapun itu Karena Kenapa lo harus belajar ini Karena lo juga gak fokus sama Apa sih gue gitu Siapa sih gue gitu Tapi bagaimana gue delivernya It's not just what to do Tapi It's also about How you do Kita tau ya Mie ayam dimana-mana jualan Nasi goreng Jualan Gitu kan Tapi kenapa lo ke nasi goreng A Kenapa lo ke mie goreng B Kenapa lo ke toko bakso B Karena dia deliveringnya beda Ada yang bakso pake keju Kemarin saya makan bakso Waktu kunjungan ke Bekasi Bakso lobster Bakso lobster Pas saya Harganya lumayan Mahal Dan saya cukup excited Dengan bakso lobster ini Karena warnanya cukup merah Dan besar Pas saya makan Ternyata Dalamnya daging Dan cangkangnya doang Yang ada di luar Jadi sebenarnya itu bakso Tapi ada cangkang lobster Gitu Tapi banyak orang yang datang Ini kenapa Ini orang gak tau ya Maksudnya Ini tuh daging bakso gitu Bukan daging lobster gitu Tapi laku gitu Ya itu karena Itu bukan hanya tentang basonya Tapi bagaimana Mendeliver basonya Dan itu juga tentang Apa yang mau lo bawa ke depan Gak apa-apa Sama Tapi bikin atau buat Atau deliver Dengan cara yang berbeda gitu Atau bantu orang lain Dengan nilai yang sama Tapi lo deliver Dengan cara yang beda Itu penting Buat Ya karena ini gue konteksnya Kerelawanan dan inovasi kepemudaan Apapun itu Udah Cukup Dari gue gak banyak Karena Dari gue Cuma mau bilang Lo semua harus banyak Coba-coba Gitu ya Karena kalau lo gak nyoba Lo gak bakal tau Mana yang berhasil Dan Sebenarnya anak muda Gak perlu peduli Berhasil apa enggak Coba-coba aja Gitu ya Karena Yaudah gitu Emang ini lo di masa yang Emang lo itu minim pengalaman Tapi lo punya banyak kesempatan Dan emang lo tidak punya Kepentingan juga Untuk harus Mencapai keberhasilan Di masa ini Gitu Ya kan Di masa ini tuh lo emang Masa yang coba-coba Nanti umur 30 Gitu ya Kalau kata Jack Ma ya Umur 20 sampai 30 Lo harus punya boss yang benar 30 lo mulai Bangun usaha sendiri Gitu ya Dan emang ini Masa yang coba-coba Jadi banyak-banyak Kenalin orang Banyak-banyak membangun skill Knowledge dan network Ya Banyak buat inovasi Itu nanti pelan-pelan Kredibilitas lo kebangun Karya-karya lo akan merefleksikan Kredibilitas lo dan Itu akan menjadi nilai Bagi lo dan Satu hal yang mau saya sampaikan Selama 9 bulan ini Saya bergerak Dalam konteks Kepemudaan dan kerelawanan Ada satu nilai terakhir Yang mau saya sampaikan Penting satu pesan Bahwa Seseorang itu tidak dihargai Sebagai siapa Tapi tentang Apa nilai yang dia bawa Dan seberapa Bermanfaat nilai tersebut Bagi orang lain Saya Membawa nilai kerelawanan Dan saya punya semangat Kebermanfaatan Untuk diri saya sendiri Kalian Bangsa Indonesia Dan peradaban dunia Dan saya ajak teman-teman semua Untuk coba Bangun nilai apa Yang mau kalian bangun Dan lihat seberapa Bermanfaat nilai tersebut Bagi orang lain Wabillahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh